Intro Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan. Public Exus Live 2024 Public Exus Live 2024 diselenggarakan pada tanggal 26-30 Agustus 2024 yang akan diikuti oleh 44 perusahaan tercatat. Public Exus Live 2024 kami sediakan sebagai sarana komunikasi antara Direksi Perusahaan Tercatat dengan para investor. Melalui Public Exus Live ini, perusahaan tercatat akan memaparkan performa terkini perusahaan beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi sehingga ibu dan bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif langsung dari sumbernya sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau Responsible Investment Decision dengan selalu mempertimbangkan informasi yang secara komprehensif dan bersumber dari Trusted Person. Melalui Public Exus Live ini diharapkan akan mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan dari para investor yang pada akhirnya dapat menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Exus Live 2024 maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, mom, swastiastu, nomo budaya, dan juga salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Exus Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Prisa dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Dan pada sesi Public Exus Live kali ini akan diisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau yang dikenal dengan kode perdagangan BBRI. Bapak dan Ibu, PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 10 November 2003. PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK bergerak di bidang perbankan sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video Company Profile berikut ini. Apa yang dilakukan dari hati akan selalu sampai ke hati. Inilah yang melandasi BRI untuk setulus hati melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karya setulus hati BRI bermula dari 1895 di Purwokerto. Di mana BRI terlahir untuk mendukung pengusaha kecil di zaman pendudukan Belanda dengan memberikan pinjaman murah demi memajukan usaha rakyat. Sejak masa itu, BRI bertumbuh hingga menjadi salah satu BUMN terbesar di Indonesia untuk mendukung pembangunan perekonomian yang berfokus pada UMKM. Seiring perkembangannya, BRI turut mengambil peran besar menggerakkan perekonomian di negeri ini. BRI sebagai pelopor perbankan negeri ini mengembang tanggung jawab besar. Dengan tetap berfokus pada UMKM, BRI juga terus memperluas segmentasi bisnis hingga korporasi. Sebagai bang besar, BRI telah teruji dan terbukti dapat bertahan menghadapi masa sulit ketidakpastian ekonomi global. Dengan strategi krespons yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan, BRI mampu menunjukkan kinerja impresif dengan kontribusi terbesar dari sektor UMKM yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi negeri. Pencapaian positif ini tidak hanya memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan, namun juga berdampak luas bagi negara dan masyarakat terbukti dari jumlah setoran dividen dan pajak yang terus meningkat. Kinerja yang positif ini tidak terlepas dari keberhasilan transformasi digital dan kultur yang dilakukan perusahaan melalui Brevolution 1.0 dan dilanjutkan ke Brevolution 2.0. Inovasi digital yang terus dilakukan untuk mempermudah nasabah dalam memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan aman. Semangat transformasi BRI juga telah terpatri sebagai budaya. Menginspirasi setiap pekerja untuk menciptakan suasana kerja kondusif, mendukung keberagaman, dan kesetaraan gender. Terus berorientasi pada perilaku kinerja terbaik untuk mencapai visi besar BRI, menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia dan champion of financial inclusion. BRI terus memperkuat komitmen sebagai role model menerapkan prinsip ESG. Komitmen kuat tersebut diwujudkan melalui capaian pembiayaan berkelanjutan yang terbesar di Indonesia. Dalam penerapannya, BRI juga mendukung ketahanan iklim melalui penyerapan emisi karbon dalam program BRI Menanam, serta fokus pada peningkatan UMKM, pendidikan, dan lingkungan yang diimplementasikan melalui program BRI Peduli. Semua itu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, penuh solusi, tanggung, dan dekat dalam menjawab harapan para nasabah. Kekuatan BRI semakin diakui dengan jaringan luas dan unit kerja yang tersebar di seluruh negeri hingga mancanegara. BRI terus berinisiatif dalam membuka akses layanan, salah satunya melalui jaringan agen BRI Link yang melibatkan masyarakat sebagai agen dalam melayani transaksi perbankan hingga pelosok negeri. Komitmen BRI untuk memberikan layanan keuangan yang lengkap dan terintegrasi ditunjukkan melalui pembentukan holding ultramikro bersama pegadaian dan BNM untuk menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan. Aksi korporasi ini menorekkan sejarah right issue terbesar di kawasan Asia Tenggara, menduduki peringkat ketiga di Asia dan peringkat ketujuh di dunia. BRI juga didukung oleh sinergi perusahaan anak lainnya yang merupakan kesatuan dari BRI Group dalam memberikan layanan one-stop financial solution bagi nasabah. BRI percaya bahwa di balik semua pencapaian luar biasa tersebut ada kekuatan seterus hati untuk memegang komitmen menumbuhkan ekonomi negeri dan untuk memberi makna Indonesia. Perlu kami sampaikan juga bahwa peserta Public Expos Live 2024 dilarang merekam dan menyebar luaskan sesi Public Expos ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hadirin yang kami hormati saat ini telah hadir di hadapan kita bersama manajemen dari perseroan. Kami akan menyampaikan yang pertama ada Bapak Sunarso selaku Direktur Utama. Selamat pagi Bapak, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih. Berikutnya kami juga akan menyapa Bapak Supari selaku Direktur Bisnis Mikro. Selamat pagi Bapak, salam sehat. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Dan juga ada Ibu Vivian Nadia Ayuretno Kumala Sari selaku Direktur Keuangan. Selamat pagi Ibu, salam sehat. Selamat pagi, sehat selalu. Baik, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Dan selamat acar berlangsung jika ada pertanyaan. Kami persilahkan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan waktunya 25 menit kepada Bapak dan Ibu. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Pelisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Um swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian yang telah bergabung dalam acara publik ekspos live tahun 2024. Kami juga ucapkan terima kasih kepada PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kastodian Sentral Efek Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan yang memfasilitasi event ini. Sebelum saya lanjutkan presentasi, pada kesempatan ini, tadi selain yang disampaikan oleh Ibu Prisa, saya juga didampingi oleh Pak Agus Yunardono, Direktur Human Capital, Pak Agus Sutiarto, Direktur Risk Management, dan Bu Handayani, Direktur Bisnis Konsumer. Baik, pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan pemaparan terkait kinerja perseroan sampai dengan semester 1 tahun 2024, termasuk tantangan dan strategic response BRI terhadap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Pertama, saya akan menjelaskan review perkembangan makroekonomi Indonesia, di mana situasi makroekonomi Indonesia tetap stabil dengan proyeksi pertumbuhan GDP 2024 sebesar 4,77 sampai 5,03 persen, dan ini masih selaras dengan pertumbuhan GDP kuartal 2 2024 yang tercatat sebesar 5,05 persen. Ada pun beberapa faktor jangka pendek yang dapat mempengaruhi kinerja, termasuk diantaranya adalah satu, pemerintah memproyeksikan divisi fiskal yang lebih besar, sebesar 2,70 persen dari GDP pada tahun 2024. Itu artinya naik dari 1,65 persen di tahun 2023, dan ini akan menjadi support bagi pertumbuhan ekonomi pada semester 2 2024 ini. Yang kedua, inflasi per Juli 2024 menurun pada 2,13 persen, dan ini jika dibandingkan dengan inflasi pada bulan Juni 2024 di level 2,51 persen. Dan komponen inflasi yang volatile items, termasuk harga pangan, turun menjadi 3,63 persen pada bulan Juli 2024, dan sebelumnya adalah 10,3 pada Maret 2024. Namun kami masih perlu berhati-hati terhadap daya beli masyarakat, karena data-data menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih mengalami tekanan. Yang ketiga, konsumsi domestik yang masih lemah tercermin dari penurunan penjualan mobil dan sepeda motor di antara parameter-parameter utama lainnya. Selain itu, kesenjangan pendapatan antara kelas menengah bawah dan kelas atas semakin lebar pasca pandemi terutama, yang ditandai dengan peningkatan Gini Rasio dari 0,376 pada 2020 menjadi 0,388 pada Desember 2023. Yang keempat, yang harus kita cermati juga, bahwa mata uang rupiah saat ini masih menjadi salah satu best performing currencies di pasar Asia terutama. Rupiah cenderung menguat di sepanjang Agustus 2024 naik 0,69 persen pada penutupan minggu ketiga Agustus atau 108 poin ke posisi 15.492 per dolar. Masih terdapat potensi untuk rupiah kembali menguat selama triwulan 3 2024 mengingat bahwa antisipasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed akan memberikan kelonggaran bagi PI untuk mengeluarkan kebijakan moneter baru terkait dengan PI rate di kuartal-kuartal selanjutnya. Selain itu, kami terus memantau tren suku bunga global yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter The Fed serta hambatan bagi China untuk meningkatkan ekonominya meskipun di sana ada upaya stimulus fiskal. Di dalam negeri, kami mengamati kebijakan pemerintah yang dapat mendorong pemulihan daya beli konsumen. Nah, kinerja konsolidasi kami pada semester 1 sampai Juni ya, 2024 dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi yang telah saya sebutkan tadi serta tekanan dari kualitas aset mikro kami. Kami mencatat pertumbuhan pinjaman year on year sebesar 11,2 persen jadi kredit tumbuh 11,2 persen jadi artinya bahwa BRI juga masih tetap tumbuh sesuai guidance ya, karena guidance kita kan antara 10 sampai 12 dan kredit kita masih mampu tumbuh 11,2 persen di tengah tekanan kredit di UMKM terutama di mikro yang sebenarnya dimanya sangat melemah. Dengan total pinjaman konsolidasi sekarang mencapai 1.336,8 triliun rupiah dan portofolio korporasi kami tumbuh sebesar 29,2 persen year on year ada beberapa alasan untuk pertumbuhan yang tinggi di korporasi ini antara lain kami melihat masih ada peluang dalam pemberian pinjaman kepada korporasi di tengah melemahnya demand kredit di segmen mikro secara spesifik sampai dengan semester 1 tahun 2024 penyaluran terbesar pada pinjaman berasal dari bulog yang meningkat sebesar 11,3 triliun secara tahunan dan kemudian nasabah di sektor fast moving consumer good yang meningkat sebesar 8 triliun dan beberapa nasabah besar di sektor agribisnis meningkat sebesar 11,1 triliun rupiah jadi korporasi kita memang masih mengarah ke sektor-sektor yang dasar ya jadi bulog mengurusi pangan kemudian kita mengurusi fast moving consumer good ya ini banyak juga di dalamnya pangan kemudian kita memberikan kredit juga cukup besar kepada agribisnis ini terkait juga pangan itu yang menjadi sasaran di pertumbuhan kita di korporasi yang kita lihat masih ada celah untuk masih ada ruang untuk tumbuh di situ adapun porsi pinjaman mikro kami memang turun jadi mikro memang turun menjadi 46,6% dari total pinjaman ya hampir 150 basis point year on year karena untuk segmen mikro saat ini kami fokus pada penagihan dan memprioritaskan agar kualitas asetnya bisa kita pertahankan artinya tetap dalam keadaan lancar di tengah situasi dengan suku bunga yang tinggi saat ini net interest margin dapat kami jaga pada level 7,64% yang masih sesuai dengan guidance yaitu di tahun 2024 ini meskipun ada potensi modification loss di segmen korporasi yang bisa mempengaruhi net interest margin di semester 2 tahun 2024 kami juga melihat perbaikan yang sustainable pada earning aset mix dan rasio kasa kami juga meningkat kasa kami meningkat sebesar 151 basis point secara quarter to quarter menjadi 63,17% sementara total simpanan meningkat jadi total dana masyarakat yang berhasil diimpun oleh BRI juga tumbuh tumbuh sebesar 11,6% secara tahunan kemudian rasio cost to income ini adalah rasio efisiensi sebenarnya seberapa efisien kami rasio cost to income kami meningkat secara Q on Q seperti yang sudah kami berkarakan namun masih lebih rendah dibandingkan year on year dimana sekarang berada pada level 41% dibandingkan pada tahun yang lalu itu 41,8 artinya kami makin tahun makin efisien tapi kalau dibandingkan quarter 1 terhadap quarter 2 itu memang apa namanya menurun efisiensinya terus kemudian cost of credit cost of credit kami gross 3,48% saya ulangi lagi cost of credit kami ini gross 3,48% pada semester 1 atau secara triulunan menurun menjadi 3,13% di triulunan 2 2024 ada pun net cost of credit pada quarter 2 itu adalah 1,93% artinya apa net cost of credit adalah yang benar-benar hilang yang tidak bisa ditage tidak bisa ditage tapi sebenarnya masih ada nanti hasil elang segala macam masih bisa kita collect lagi dan kemudian rasio NPL gross juga sebesar 3,05% yang secara keseluruhan menunjukkan perbaikan dari quarter 1 2024 parameter profitabilitas kami sesuai dengan ekspektasi dengan return on asset sebesar 3,02% return on equity sebesar 19,2% leverage meningkat menjadi 6,3 kali dan sebelumnya 6,0 kali pada periode yang sama tahun lalu sehingga dengan pengelolaan balance sheet yang sehat yang prudent dan kemudian beberapa hal yang terkait sama efisiensi operasional dan lain-lain kita lakukan maka sampai semester 1 2024 BRI mampu membukukan laba sebesar 29,89 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 1,1% secara tahunan dan kekuatan utama kami pada semester 1 tahun ini adalah fokus pada kualitas asset dan recovery di segmen mikro kemudian pertumbuhan PPOF year on year yang sangat kuat dan tingkat modal yang kuat dan pertumbuhan pinjaman mikro bank only memang melambat menjadi 5,7% secara tahunan itu yang saya katakan memang lundimanya melemah dan kemudian kita fokus kepada perbaikan kualitas dan lain-lain kemudian kalau 5,7% ini memang menurun dibandingkan tahun lalu itu mampu tumbuh 10,4% dan ini terjadi karena manajemen fokus pada kualitas asset sekali lagi dan recovery dengan net downgrade NPL yang membaik secara quarter to quarter menjadi 9,9 triliun dari 12,4 triliun di triwulan 1 2024 terutama karena perbaikan dari segmen mikro jadi kami fokus pada perbaikan dan perbaikannya sudah menunjukkan hasil selain itu kami melihat peningkatan signifikan dalam recovery pada kuartal ini yang membantu mendukung pertumbuhan pipop yang kuat sebesar 11,7% year on year ini catatan penting karena di tengah situasi di mikro dan UMKM yang sulit ini ternyata pre-provision operating profit pendapatan sebelum pencadangan BRI itu tumbuh 11,7% jadi kalau menanti iklabahnya misalnya netnya tumbuh cuma 1,1% itu sebenarnya lebih karena kita hati-hati kita mencadangkan apa namanya pendapatan-pendapatan itu untuk kalau terjadi hal-hal yang buruk itu sebenarnya karena kalau pre-provision sebelum pencadangan itu pendapatan kita itu tumbuh laba kita itu tumbuh 11,7% kami percaya pada posisi modal kami yang tinggi yang kuat dapat mendukung pembayaran dividen yang lebih tinggi ada pun beberapa tantangan yang kami hadapi adalah cost of credit dan cost of fund yang tinggi karena itu marketnya juga memang demikian kalau cost of credit tadi saya katakan terutama di segmen mikro memang loan demandnya melemah daya beli konsumsi rumah tangga dan itu menjadi driver utama dan ternyata berdampak kepada kualitas di kredit mikro kemudian cost of credit gross pada semester 1 tadi saya sebutkan 3,48 dan angka ini masih di atas guidance karena guidance kita di full year 2024 karena kami melakukan strategi front loading artinya apa yaudah kita jatuhkan di awal-awal aja untuk portfolio segmen mikro dan kecil ini dan untuk mengurangi dampak dari potensi pemburukan kualitas kredit namun BRI masih mempertahankan cadangan dengan NPL coverage yang memadai yaitu sebesar 211,6% lebih dari dua kali dari NPL itu sudah kita cadangkan dan cadangan loan loss reserve sebesar 6,5% jauh di atas level pre-covid yang waktu itu dibawah 4,5% kemudian cost of fund bank only meningkat sebesar 10 basis point menjadi 3,53% pada triwulan 2 2024 namun prospek penurunan suku bunga dan penurunan lelang SRPI mingguan menjadi signyal yang dapat mengurangi tekanan di cost of fund ini selanjutnya saya juga berharap bahwa Fed Fund rate kita membacanya secara konservatif kita pergerakan akan turun 25 basis point tapi banyak pengamat yang mengatakan akan turun dua kali sehingga totalnya mungkin masih ada peluang untuk turun 50 basis point kalau misalnya turun 25 basis point atau 50 basis point saya pikir ini akan mempengaruhi tingkat suku bunga juga di kita dan kemudian ini akan berdampak baik kepada BRI karena BRI secara keseluruhan memang balance sheetnya itu sensitif terhadap liabilities selanjutnya Ibu Vivi selaku Direktur Keuangan BRI akan menyampaikan terkait kinerja keuangan semester 1 2024 secara detail silakan Ibu Vivi baik terima kasih Pak Sunarso secara year on year pertumbuhan total aset BRI 9,5% didukung oleh pertumbuhan pinjaman sebesar 11,2% year on year sehingga loan to earning aset kami meningkat dari 72,6% periode tahun lalu saat per Juni 2024 menjadi 73% selain itu kami juga terus menjaga balance sheet kami lebih efisien dengan komposisi earning aset meningkat menjadi 92,5% terhadap total aset di level konsolidasi kontribusi PNM dan pegadaian telah mencapai 9,4% dari total pinjaman dan membantu mendorong pertumbuhan pinjaman pada level mikro dari tahun ke tahun pinjaman PNM tumbuh sebesar 8% dengan kontribusi utama berasal dari pembiayaan group lending yang kita sebut mekar yang tumbuh 11,9% year on year kalau kita lihat pertumbuhan dana pihak ketiga tetap kuat dari tahun ke tahun meningkat sebesar 11,6% year on year dengan komposisi dana murah yang meningkat sebesar 7,7% year on year dengan LDR juga membaik 331 basis point menjadi 86,6% dari triwulan 1 2024 2024 apabila kita masuk lebih jauh kepada portofolio pinjaman BRI kita lihat secara pertumbuhan total seperti yang tadi kita sampaikan 11,2% masih sesuai dengan guidance pertumbuhan kami di angka 10 sampai dengan 12% di tahun 2024 kalau kita lihat portofolio segmen mikro tumbuh 7,8% year on year consumer tumbuh 11,5% year on year kemudian menengah tumbuh 31% year on year dan korporasi di semester 1 meningkat 29,2% year on year postur pertumbuhan ini selaras dengan demand yang kami lihat di industri perbankan saat ini yang memang lebih banyak datang dari segmen menengah ke atas seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Sunarso sebelumnya di segmen mikro kami menerapkan sejumlah kebijakan baru secara efektif mungkin di kuartal kedua 2024 hal ini membawa konsekuensi bagi pertumbuhan di segmen mikro di 2024 dan mungkin juga 2025 di segmen ini kami fokus kepada upaya perbaikan kualitas aset melalui penagihan baik yang pinjaman yang masih ada di balance sheet maupun yang sudah dihapus buku kami tetap mengharapkan bahwa pertumbuhan pinjaman mikro tahun ini maupun tahun selanjutnya akan tetap didorong oleh Kuperdes kalau kita lihat komposisi dana pihak ketiga BRI secara keseluruhan tadi kita sampaikan bahwa dana pihak ketiga tumbuh 11,6% rasio dana murah saat ini BRI per Juni 2024 menjadi 63,2% tetap berada di atas level historis kami di kisaran bahkan di bawah 60% pada waktu itu secara kuartal kami melihat rasio kasa yang meningkat dan LTR yang juga meningkat ini adalah bagian dari strategi 2024 untuk membantu mempertahankan net interest margin karena ada slowing down pertumbuhan di segmen mikro akibat beberapa kebijakan cost of kasa atau biaya yang kami keluarkan untuk dana murah itu sebenarnya rata-rata hanya sebesar 1,52% karena hampir 60% dari kasa kami itu adalah tabungan yang kurang lebih beban bunganya itu di rata-rata kurang dari 0,3% ke depan kami masih tetap berhati-hati dengan pergerakan kosovan termasuk memonitor perkembangan terkait dengan rencana penurunan suku bunga saat ini kami sedang fokus pada inisiatif di seluruh bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan dana murah mengelola kosovan sebagai bagian dari aspirasi untuk memperkuat retail banking capability BRI dari sisi permodalan posisi modal kami per Juni 2024 masih sangat kuat dengan total kar 25,1% dengan tiruannya sebesar 24% dalam jangka menengah kami memiliki target untuk menormalisasi kar di level kisaran 20% melalui pertumbuhan pinjaman yang tentunya lebih sehat di masa yang akan datang dan juga melalui opsi peningkatan pembayaran dividen kepada pemegang saham untuk laporan labah dan rugi BRI sampai dengan semester 1 2024 net interest income tumbuh 6,7% yang didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga namun kalau kita lihat memang peningkatan beban bunga atau interest expense dengan situasi suku bunga yang masih sangat tinggi ini masih cukup memberikan pressure terhadap NIMPRI non-interest income di sisi lain meningkat cukup signifikan 18,8% year on year hal ini disebabkan oleh pertumbuhan recovery income yang sangat kuat dan kami masih mengharapkan pertumbuhan ini akan dapat dipertahankan sampai dengan tahun 2025 kalau dari sisi biaya kita lihat komponen biaya BRI sudah mulai normalize sesuai dengan guidance kami di tahun ini untuk tumbuh 6-8% dan berkontribusi pada cost to income rasio konsolidasi sebesar 41% target kami untuk cost to income rasio adalah 41-42% PPOP meningkat 11,7% year on year namun kenaikan ini terutama diimbangi oleh peningkatan biaya provisi pinjaman sebesar 71 year on year sehingga pertumbuhan laba bersih dari year on year menjadi 1,1% selanjutnya kami sampaikan selanjutnya untuk Pak Supari dapat mengajutkan presentasi terutama untuk perkembangan bisnis mikro BRI terima kasih Ibu Vivi tadi sudah beberapa informasi disampaikan oleh Bapak Sunarso dan juga Ibu Vivi terkait dengan perkembangan kontribusi PNM dan pegadaian di dalam integrasi holding ultra mikro dan juga bisnis mikro sendiri Wai Vivi sekalian kontribusi PNM dan pegadaian terhadap total pinjaman mikro yang dikonsolidasikan meningkat menjadi 20,3% di PNM pertumbuhan melambat menjadi 8% karena bisnis mekar tumbuh 11,9% year on year sementara ulam menurun sebesar 26,1% year on year ini tidak bisa kita hindarin karena integrasi produk ulam individual lending di PNM itu menjadi bagian dari strategi post integration agar 2 sampai dengan 3 tahun ke depan PNM fokus ke bismodel group lending saat ini mekar dengan bismodel group lending menyumbang lebih dari 90% dari total pinjaman PNM pegadian tumbuh sebesar 22,5% year on year dengan pembiayaan non-gade sebagai kontributor utama yang naik 45% year on year sementara pembiayaan gade tumbuh 18% year on year pada akhir 2024 nanti kami memperkirakan pembiayaan non-gade dapat mencapai hampir 20% dari total pinjaman pegadian pertumbuhan pinjaman mikro bank only kami pada semester 1 2024 sebesar 5,7% year on year karena kami telah memperketat standar pemberian pinjaman dan mewajibkan loan officer dengan rasio NPL lebih dari 5% untuk fokus pada penagihan dan pendanaan ini adalah bagian dari respon kami terhadap situasi makro yang tadi disampaikan oleh Bapak Sunarso yaitu daya beli masyarakat yang masih tertekan konsumsi masyarakat yang masih lemah dan ada scaring effect dari COVID pandemi di tahun 2020 yang belum selesai pertumbuhan yang moderat ini didorong oleh Kuperdes yang meningkat 16,1% year-on-year karena kami kembali fokus pada core pinjaman mikrokomersial yang kami sebut Kuperdes produknya yang lebih profitable adapun pinjaman mikro bersubsidi kami yang dikenal dengan KUR meningkat sebesar 1,3% year-on-year kami melihat jumlah peminjam Kuperdes top flat secara quarter-on-quarter dengan tingkat graduasi dari KUR ke Kuperdes sebesar 26% kami berharap dapat mencapai target penyaluran KUR sebesar 150 triliun untuk KUR mikro dan super mikro sambil terus melihat peningkatan pinjaman mikro non-subsidi atau Kuperdes tadi menjadi 65% dari atau lebih dari total pinjaman mikro sehingga portofolio mikro sekalipun pertumbuhannya memang melambat secara total masih memberikan profitabilitas yang lebih baik karena adanya pergeseran dari mikro yang bersubsidi kepada yang komersial demikian paparan kami untuk kinerja semester 1 2024 untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator untuk dilanjutkan ke sesi tanya-jawab terima kasih dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab kami melihat beberapa pertanyaan yang sudah masuk akan kami coba bacakan satu persatu begitu ya pertanyaan yang pertama ini disampaikan oleh Bapak Zain Zarkasi selamat pagi Bapak pertanyaannya bagaimana progres dan dampak sinergi holding ultra mikro sampai dengan saat ini silahkan bisa langsung kami tanggapi bisa langsung kami tanggapi bisa Bapak silahkan langsung ditanggapi oke saya serahkan ke Pak Supari untuk menjelaskan detail tentang progres dari holding ultra mikro terima kasih Bapak Sunarso Pak Zain yang saya hormati terima kasih atas pertanyaannya sebagaimana kita ketahui bahwa holding ultra mikro itu dimulai sejak ahad tanggal 13 September 2021 melalui holding tersebut kami telah memperluas layanan kepada nasabah mikro dan khususnya ultra mikro di seluruh Indonesia dengan berbagai inisiatifnya dimulai dari inisiatif yang pertama kali kita lihat bersama-sama ada outlet yang kita gunakan untuk kita bisa memberikan layanan antar entitas dalam satu titik satu outlet yang disebut dengan senyum outlet disitu ada BRI kemudian BRI BNM dan pegadian bisa melayani masyarakat secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhannya hingga saat ini kami sudah memiliki 1020 senyum outlet di seluruh Indonesia dan terus kami kembangkan dengan bisnis model yang baru kami akan mengurangi outlet fisik dan kami telah mengintegrasikan seluruh sistem pelayanan di tiga entitas dengan aplikasi senyum mobile yang ini digunakan untuk meningkatkan potensi cross-selling antar ketiga entitas sebagai contoh sekarang pegadian bisa berjualan tabungan emas ke nasabah BRI dan tenaga penjualnya itu dari BRI dari pegadian dan juga dari BNM kira-kira seperti itu kemudian juga kami membuat produk tabungan simpetis UMI yang sesuai dengan kebutuhan nasabah di segmen UMI selain itu kami juga terus melakukan improve business process dan risk management di pegadian dan BNM melalui implementasi cashless displacement saat ini sudah hampir 95% dari penyaluran pinjaman di BNM sudah cashless dan selanjutnya transaksi mereka difasilitasi oleh agen BRI dan agen BRI yang adalah para ketua kelompok mekar atau grup lending itu lebih dari itu holding ultramiko juga telah memberikan benefit bagi pegadian dan BNM dalam bentuk efisiensis cost of fund atas support funding dari BRI hal ini terlihat dari cost of fund PNM yang terus mengalami penurunan dari September 2021 sebesar 8,7% menjadi 6,5% di September 2023 sementara cost of fund pegadian turun dari 6,2% di September 2021 menjadi 6,1% di Juni 2024 efisiensi cost of fund terus atau serta efisiensi operasional juga terlihat dari penurunan SIR masing-masing entitas dimana SIR pegadian turun dari 63% di September 2021 menjadi 52,3% di Juni 2024 sementara SIR PMN juga turun dari 76,7% di September 2021 menjadi 60,1% di Juni 2024 demikian Bu Prisa baik terima kasih Pak Supari atas jawabannya semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Zain tadi ya baik kita melangkah ke pertanyaan berikutnya selamat pagi Ibu Maharani Iskandar menanyakan apa tantangan BRI untuk pencapaian target ke depan silahkan bisa langsung dijawab Pak baik tantangannya saya bagi dua jangka pendek terutama untuk menyelesaikan target tahun ini tantangannya adalah menurunnya dan melemahnya demand di segmen mikro yang itu akan berdampak kepada penurunan pertumbuhan tapi tetap tumbuh tapi pertumbuhannya menurun kredit mikro dan kemudian oleh karena itu karena jumlah kredit yang bisa disalurkan ke mikro itu menurun maka diikuti juga dengan peningkatan NPL di mikro apa responnya dari BRI terhadap masalah ini maka responnya sementara kita slowing down di mikro dan di mikro ini kita fokus kepada tetap tumbuh secara lebih selektif dan kemudian memperbaiki aset-aset di mikro kredit di mikro yang cenderung memburuk itu strategi kita dan hasilnya sudah mulai baik terutama kalau memang sudah tidak bisa diselamatkan ya kita hapus buku dan hapus buku ini kan makan cadangan sudah kita lakukan tahun lalu kita menghapus buku 32,7 triliun dan tanpa apa namanya mengganggu permodalan karena memang sudah kita cadangkan sebelumnya sekarang yang sudah kita hapus buku itu kita tagih kembali itulah yang kemudian kita tampung sebagai apa namanya hasil dari recovery itu itu strateginya untuk jangka pendek dan merespon tantangan jangka pendek jangka panjang ada pasti penyebabnya adalah digital digital ini ya akan merubah perspektif merubah perspektif bisnis merubah cara berbisnis dan lain-lain tantangannya itu ya nasabannya juga berubah kemudian banknya juga berubah pasarnya juga berubah bagaimana merespon strategi ini tidak mudah kenapa ya kenapa tidak mudah karena kita harus bagi-bagi begitu kita digitalkan ternyata masyarakatnya nasabannya juga belum siap tapi kalau kita tidak digitalkan dari sekarang nanti keburu ketinggalan maka strategi menghadapi dampak dari digitalisasi ini kita lakukan bertahap pertama ya kita persiapkan untuk jangka panjang semuanya kita digitalkan maka kemudian penggunaan AI segala macam sudah kita lakukan di BRI tetapi kalau ini kita terapkan langsung masih banyak di desa-desa sana di ujung Indonesia sana yang belum mengerti maka tetap harus kita layani secara manual maka kemudian strategi jangka pendek untuk merespon ini adalah dengan konsep hybrid bank melalui apa kita mulai branchless melalui agen bringing branchless karena itu adalah cabang-cabang kita kurangi tapi kemudian kita share dengan masyarakat dengan menggunakan warung-warung itu sekarang sudah ada 1 juta agen bringing di Indonesia dan kemudian internal bisnis prosesnya hubungan antara warung dengan BRI kita digitalkan tapi hubungan warung dengan nasabahnya itu konvensional itulah yang kita lakukan nah nanti kalau sudah fully digital ya tinggal kita digitalkan aja semuanya itu strateginya untuk merespon tantangan jangka panjang saya kira ini sudah komplit ya cara kita merespon artinya kita tidak lengah kita baca perubahan kita baca perubahan bukan hanya digitalnya perubahan sosialnya pun kita pelajari dan kemudian tantangan berikutnya karena digitalisasi ini maka kalau dulu main di mikro saja itu cukup karena semua uang bisa muter di situ tapi sekarang karena orang berjejaring maka hubungan antar segmen itu menjadi semakin lancar dari mikro ke konsumer dari mikro ke small dari small ke medium dari medium ke korporate itu sangat lancar oleh karena itu tantangannya adalah tidak bisa lagi kita berbisnis di satu segmen maka kemudian kita harus berbisnis di semua segmen dari mikro sampai korporate dari korporate sampai mikro hanya porsinya yang harus kita jaga karena BRI ini memang bang UMKM tetap portofolio terbesarnya adalah di UMKM tetapi tidak boleh terpisah harus connect yang kita sebut ekosistem demikian jawabannya baik terima kasih Bapak atas jawabannya kemungkinan ini juga menjawab pertanyaan berikutnya namun mungkin Bapak ada yang ingin ditambahkan ada Pak Sabdo Panggiring menanyakan saya lihat NPL BRI sekarang masih cukup tinggi respon terhadap hal tersebut bagaimana ya strategi BRI untuk memperbaiki kualitas kredit seperti apa Pak baik ini yang saya katakan karena memang BRI main di UMKM portofolionya lebih dari 80% di UMKM dan dampak dari pandemi itu sebenarnya belum selesai untuk terutama di kredit mikro jadi sebenarnya kredit-kredit yang jatuh jatuh menjadi NPL itu adalah terutama di mikro itu adalah dampak daripada pandemi yang belum selesai makanya waktu pandemi kemudian tahun 2021 laba kita itu sudah naik 30 triliun 2022 laba kita 51 triliun 2023 laba kita naik menjadi 60 triliun sebenarnya kita membukukan laba sebesar itu sebenarnya masih bisa lebih tinggi lagi mungkin realnya laba kita mungkin bisa 80 sampai 90 triliun tapi karena kita sudah melihat risiko ini risiko pemburukan kualitas kredit di mikro pasca pandemi maka kemudian tidak kita buku laba kita jadikan cadangan itulah yang kemudian sekarang meskipun NPL nya naik aman karena sudah kita cadangkan terbukti tahun lalu kita hapus buku 32 triliun ya gak masalah karena sudah kita cadangkan sebelumnya tapi bahwa fakta memang di segmen UMKM ini memang melemah terjadi banyak pemburukan-pemburukan dan itulah yang kemudian kita tangani caranya gimana kita tumbuh secara selektif risk acceptance kriterianya kita perbaiki dan kita lebih pertajam dan kita lebih perketat disitu kemudian yang sudah tidak bisa diselamatkan kemudian kita hapus buku dan kemudian kita tagih menjadi recovery selanjutnya pertumbuhan dimana oh karena ternyata demand untuk tumbuh di mikro itu melemah maka kita masih melihat opportunity untuk tumbuh di corporate maka kita juga tumbuh di corporate dengan sangat hati-hati dan selektif dan sifatnya adalah sementara dalam rangka apa dalam rangka mengkompensasi slowing down pertumbuhan di mikro kita kompensasi tumbuh di corporate tapi corporate seperti apa corporate yang punya linkage corporate yang punya value chain sampai ke mikro karena memang ke depan seperti yang saya sampaikan tadi karena digitalisasi tidak bisa main di satu segmen saja semua segmen harus dijahit dengan digitalisasi itulah konsepnya maka kemudian bank seperti BRI yang fokus di UMKM tetap fokusnya portfolio-nya akan besar di UMKM tetapi tidak bisa lagi UMKM sendiri tetap kita akan berhubungan dengan segmen corporate segmen consumer yang menengah dengan kecil harus nyambung yang kecil dengan mikro harus nyambung yang mikro dengan ultramikro harus nyambung itulah yang kita sebut ekosistem jadi begitu cara kita tetap tumbuh kemudian tetap untuk mengatasi pemburukan di kualitas kredit yang kita sebut NPL itu saya yakin satu tahun akan selesai masalah ini karena ini yang memicu perubahan-perubahan secara mendasar juga di internal karena pasarnya memang seperti itu demikian terima kasih Bapak atas jawabannya pertanyaan berikutnya ini seputar dividen karena pertanyaannya mirip dari Pak Gustiawan Godi dan juga pertanyaan dari Bapak Adrianus Ivan selamat pagi Bapak-Bapak kalau dari Pak Gustiawan menanyakan dengan kondisi makro ekonomi seperti yang sudah Bapak jelaskan apakah BRI masih bisa memberikan dividen interim ke depannya kemudian dari Bapak Adrianus mengatakan apakah rasio dividennya akan meningkat atau sebaliknya kira-kira pertimbangannya seperti apa silahkan Pak baik sebenarnya situasi hari ini sudah kita prediksi dari tahun 2020 ketika kita pertama kali keserang COVID itu dulu kita bahwa risiko-risiko yang terjadi hari ini bukannya tidak terkalkulasi sudah sangat terkalkulasi dengan baik dari tahun 2020 ketika kita kena pandemi apa yang kita lakukan maka pertama kita harus memastikan ada sumber pertumbuhan baru sumber pertumbuhan baru maka kita di tahun 2021 kita memastikan kita membentuk holding ultramikro karena pembentukan holding ultramikro itu ternyata secara governan ada satu cara yang duduk governannya itu adalah dengan melakukan right issue dan dengan right issue itu kita sadar bahwa waktu itu APBN tidak berpartisipasi di dalam right issue maka APBN mengimbrengkan pegadian dan PNM ke dalam grup BRI yang kita sebut holding ultramikro ini dampaknya apa kita dapat ekses masuknya modal baru dari investor non-pemerintah yaitu terutama investor asing maka ketambahan modal kita 41 triliun dari situ dampaknya apa modal kita sekarang jadi sangat kuat dimana karnya 25 persen 25,1 persen sedangkan untuk meng-cover risiko sebutlah kita comply dengan bezel 3 dan kemudian kita butuh kar itu paling 17,5 jadi kita punya ruang untuk tumbuh dari sisi kapital tinggal kita nyari likuiditasnya kalau kita asumsikan setiap tahun itu hanya mengkonsumsi kapital 2 persen maka saya yakin bahwa sampai 5 tahun ke depan berapapun labah BRI itu memang layak dibagi dalam bentuk dividen tinggal sekarang otoritas menyetujui apa tidak gitu kalau misalnya disuruh bagi dividen ya saya katakan berapapun labah BRI layak untuk dibagi dalam bentuk dividen karena buat apa ditahan karena kita tidak butuh lagi modal tambahan modal karena untuk tumbuh modal kita cukup kuat kemudian kepastian sumber pertumbuhan baru ada dari holding ultramikro kalau kita mau go smaller go smaller itu seperti itu jadi kemudian tidak ada isu tentang permodalan maka kemudian NPL pun kita sudah anggarkan dari pendapatan maka kemudian modal kita cukup maka buat apa kita menumpuk labah kalau tidak dibagi dalam bentuk dividen tinggal aturannya yang kita harus ikuti pasti nanti otoritas melihat oh kira-kira modalmu cukup kalau menghafal risiko saya yakin dengan kar 25% otoritas akan setuju karena apa modalmu lebih dari cukup gitu terus kemudian berapa rasionya saya katakan pasti tinggi gitu tinggal sekarang interim bagaimana nah interim ini juga tergantung otoritas kalau otoritas membolehkan bagi dividen tiap tribulan ya kita laksanakan saya ulangi lagi kalau otoritas ya otoritas itu artinya mungkin dari kementerian BUMN mungkin dari pemerintah dari kementerian keuangan mungkin juga dari apa OJK kalau mengizinkan kita bayar dividen tiap tribulan kita lakukan karena apa lebih baik bagi kita untuk nyicil dividen daripada berk sekaligus gitu tapi bahwa dividen payout ratio-nya tinggi itu harus hukumnya karena apa nanti modal kita kegedean gitu jadi saya ulangi lagi kalau dividen payout ratio tinggi itu adalah harus tapi bagaimana cara membayarnya apakah langsung sekaligus atau akan dicicil dalam bentuk interim itu subjek itu persetujuan dari otoritas demikian terima kasih Pak Sunarso atas jawabannya dan Bapak serta Ibu manajemen demikianlah sesi tanya jawab public expose PT Bank Rakyat Indonesia Presiden TBK oleh karena keterbatasan waktu kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu mungkin yang belum terjawab dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut Bapak dan Ibu dapat menghubungi investor relation atau unit terkait dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan dan sebelum kami tutup kami persilahkan kepada Bapak Sunarso selaku Direktur Utama untuk memberikan closing statement silahkan Pak baik terima kasih Ibu Prisa Bapak Ibu para hadirin investor analis yang mengikuti acara public expose pagi hari ini pertama saya sampaikan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti penjelasan-penjelasan dari manajemen BRI yang kedua saya ingin sampaikan tidak ada pekerjaan yang mudah tapi kita tetap harus bisa dan itu juga BRI buktikan bahwa situasinya memang tidak mudah tetapi BRI bisa kemudian ke depan saya yakin bahwa bank seperti BRI yang fokus kepada UMKM itu apa namanya akan tetap menjadi bank yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk tumbuh secara sustainable secara berkelanjutan maka terima kasih juga atas supportnya terhadap PPRI selama ini demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih pak atas closing statementnya dan hadirin yang kami hormati usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Perserot TBK mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari Perserot dan sebagai informasi terakhir tayangan public expose PT Bank Rakyat Indonesia Perserot TBK ini dapat disaksikan kembali di Youtube Indonesia Stock Exchange atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu Manajemen dari PT Bank Rakyat Indonesia Perserot TBK juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini sampai jumpa pada acara public expose live yang akan datang akhir kata saya Pri Sasobodatu aku investor saham dan maju terus pasar modal Indonesia terima kasih selamat menikmati